Buya Yahya menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya mau menanyakan mengenai misalnya dalam keadaan sholat kadang-kadang apa itu? mengeluarkan angin tapi diambat dan keduanya kadang-kadang di depan kadang-kadang agak terasa apes tapi tidak mengentut itu bagaimana apakah sholatnya batal atau tidak? maafkan jelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hukum menahan buang angin kalau kita menahan sesuatu yang akan keluar sebelum sholat itu mekruh sayang biar nanti aja deh saya akan buang nanti setelah sholat itu makruh buang angin ambil wudhu buang air ambil wudhu jangan bilang sayang-sayang nanti nah ini jika sebelum sholat masih jauh anda ingin buang air pasal anda tahan-tahan biar nanti aja tidak benar itu makruh karena sudah ada rasa maka harus Nabi melarang untuk menahan dari depan-depan dari belakang termasuk buang angin nah tapi kalau sudah kita melakukan sallallahu akbar kerasa nah ini kerasanya kerasa mampu kuat menahan atau tidak nah kerasanya kalau berat tapi anda masih bisa menyelesaikannya ibu kalau itu sholat fardu ibu mufarokoh cepat selesaikan sendiri gak usah ikut imam ikut imamnya pakai albaqoroh nanti kepanjangan jadi wah imam panjang langsung anda ruko selesaikan sholatnya langsung ke hamam kalau memang anda masih bisa tapi kalau full anda gak mampu ya sudah batalin gimana lagi mungkin anda sakit banget perutnya itu kalau fardu kalau fardu masih ada kesempatan untuk karena fardu itu kalau sholat fardu gak boleh gampang dibatalin batal haram membatalkan sholat fardu yang sudah kita mulai ya kecuali ada mendesak tadi itu gak kuat banget masih rokaan pertama ini ya Allah sholat itu rokaan wah sakit kalau bisa dipercepat kalau jadi makmum langsung mufarrokoh 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 itu memisah niat saya gak ikut imam lagi langsung ruko sendiri langsung pergi ke taillet bebas termasuk angin juga sama kalau anda menahan angin sampai sakit ya batalin saja atau dipersolat persulit sholat anda nah kalau menahan selagi tidak keluar ini pertanyaannya menahan asalkan tidak ada keluar ya tidak batal tapi tidak khusyuk tidak batal menahan apa saja bukan nahan angin saja nahin kencing nahin wangin makanya kenapa dikatakan makruh bikin tidak khusyuk bikin tidak khusyuk seperti itu ya sah ibu asalkan tidak sampai keluar keluar wallahu'alam bisawab selamat menikmati